Halo Saudara, Anda menyimak LTE TV News edisi hari ini bersama saya, Yofa Lestari. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saudara, Kiprah Yusof Abdullah, pencipta lagu legendaris asal Serangon, Singapura, memang patut diapresiasi. Sudah banyak penyanyi-penyanyi Indonesia yang dia percaya untuk membawakan karya-karyanya. Beberapa di antaranya, Happy Asmara Bintang Dengdut dari Kediri, sudah dua lagu menyanyikan karya dari Yusof Abdullah ini. Juga sebuah maha karya dari Yusof Abdullah beberapa waktu lalu, Damai Dalam Kedamaian, yang dinyanyikan oleh perwakilan dari anggota TNI dan Polri, Poptu Anwar Jatnikol dari TNI Angkatan Darat, Serma PDKW, Lia Dwi Astuti dari TNI Angkatan Laut, Peltu Tony Kartono dari TNI Angkatan Udara, serta Bribda Wildan Busono Adi dari Polri. Penyanyi Triswaka pun telah meng-cover lagu Langit Tak Bertiang dari original song Arlan The Academy karya Yusof Abdullah. Dan belum lama ini bertempat di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Artis dan penyanyi dari Mojokerto, Jihan Audi, telah merilis lagu ketiga dari karya Yusof Abdullah yang duet dengan penyanyi berobes Jawa Tengah, Dandu Albrian. Oke, kenapa saya pilih Jihan? Itu satu soalan yang paling susah. Oke, pertama sebelum saya kenal Jihan, saya pernah lihat video-videonya. Jadi secara tidak langsung, saya lihat sheet of potential. Dia ada potential seorang artis yang akan suatu saat akan jadi papan atas. Jadi seperti yang dibilang Pak Yusof Tengmi, Jihan asli dan menurutkannya. Jadi dikasih satu buah lagu yang berjalan-bagi slow rock, begini itu, Jihan benar-benar pertama coba. Dan apalagi itu kan lagunya benar-benar ya. Jihan gak bisa ambil contoh untuk nyanyikan, ya. Jadi itu benar-benar, gimana ambilin Jihan? Gimana orang-orang itu kalau dengar, oh ini Jihan? Terima kasih Bapak Yusof, selamat menurut saya kan. Kali terbaiknya buat saya, lanjutnya saya akan terima kasih juga buat protosor saya yang sangat luar biasa. Mas Tengmi Senar. Mas Tengmi Senar. Mas Tengmi Senar. Mas Tengmi Senar. Cuma satu, itu saya buat mengambil feel soul dalam liriknya, itu pertama saya itu sulit banget. Iya, karena disitu banyak penget kata-kata kiasannya, sangat luar biasa. Sebelumnya saya harusnya lebih ke pop-roll, ya mungkin gandun, ya. Cuma Pak Yusof ngasih beberapa challenge buat saya itu, gimana caranya liriknya lebih ke Melayu, tapi secara musikal ya lebih ke Indonesia. Dari karya Yusof Abdullah ini, tim yang terlibat diantaranya, Dino Sahurdin asal Singapura sebagai komposer, Ranger Alek Solela dari Cirebon, Diki Suwarijiki OVJ dari Bandung dengan tiupan seruling dan saksofonnya, dan diproduseri oleh Trisna Bravista dari Bantul, Yogyakarta. Demikian LTTV News edisi hari ini, selamat kembali dengan aktivitas Anda, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya Yufal Ustari, pamit undur diri, sampai jumpa.